Halo, siang bosku. Ketemu lagi nih kita di channel youtube saya. Kali ini kita akan ngebahas ini nih. Palu kambing. Kok bisa dibilang palu kambing? Gini nih bosku. Palu ini kepalanya bercabang dua bosku. Kayak tanduk kambing. Makanya para teman-teman kita tukang bangunan sering nih ngebilang palu ini palu kambing. Nah, palu kambing ini bosku berfungsi untuk memaku ke benda yang berupa papan bosku. Berupa kayu lah gitu. Terus, fungsi tanduk kambingnya itu Nah, dia bisa mencabut paku tuh. Kalau misalnya kita salah pasang pakunya gitu tuh. Salah posisinya kita memaku. Makanya, fungsi yang cabang dua atasnya itu untuk mencabutnya bosku. Nah, terus, palu kambing ini gagangnya terdiri dari berbagai macam jenis bosku. Ada gagang dari kayu, dari fiber, terus ada setengah fiber, ada setengah besi. Nah, ini nih bosku, palunya, palu kambing nih. Terus, palu kambing ini ada ukuran besar, ada juga nih bosku, ukuran kecilnya. Nah, ini nih, namanya palu kambing. Nah, bosku, biar kita semua nggak bingung ya. Palu kambing ini juga ada perbedaannya nih. Nah, satu tapaknya polos nih, kayak gini nih, polos. Nah, yang satunya lagi, dia tapaannya bergerigi tuh. Nah, bergerigi. Fungsinya, kalau tapaannya bergerigi ini, bosku, waktu kita mau memukul paku, pakunya nggak lari bosku. Nah, kalau yang ini, tapaannya polos tuh. Nah, terus, perbedaan yang lain nih, palu kambing ini. Nah, coba ya, perhatikan bosku ya, nih, perbedaan dia yang lain, ini nih. Nah, kan yang ini polos kan, tuh, batangannya polos kan. Tuh, nih, palu kambing yang ini polos nih, bosku. Nah, kalau yang satu lagi, palu kambingnya ada magnetnya, bosku. Nah, ini nih, magnetnya nih. Ini di sini. Nah, fungsinya, bosku ya, waktu kita mau memukul paku, pakunya bisa diletakkan di sini nih, bosku. Di tempat magnetnya ini nih. Jadi, kita nggak susah lagi tuh, memegang pakunya. Nah, ini nih, contohnya nih, saya masukin paku ya. Nah, kayak gini bosku. Nah, jadi pakunya langsung diletakkan di palunya tuh. Nah, itu tadi bosku palu kambing. Semoga video saya bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa nih, subscribe ya channel youtube saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.